Halo guys, balik lagi bareng gue Eric di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Seperti biasa, gue gak akan bosen-bosennya ngasih tau kalau program Shoepedia ini adalah salah satu program yang bakalan ngebahas tentang banyak banget teknis reparasi untuk dunia persepatuan. Terutama yang ada di Shoe Workshop. Dan pada episode kali ini, gue pengen bahas tentang salah satu pembahasan teknis yang mungkin cukup umum ya. Dan jadi salah satu jasa yang paling sering di order di Shoe Workshop, yaitu Repaint. Repaint ini jadi salah satu jenis reparasi untuk ngerekondisi atau memperbarui tampilan sepatu jadi kayak baru lagi lah dengan di chat ulang. Jadi jenis reparasi ini juga banyak dilakuin sama orang-orang di luar sana karena mungkin emang teknisnya cukup mudah gitu. Dan mungkin bisa diaplikasikan sendiri di rumah gitu, gampang banget. Tinggal tergantung jenis chat apa yang dipakai dan tingkat kerapihan tiap-tiap orang aja yang bikin hasil repaintnya jadi beda-beda. Tapi perlu diingat kalau jenis chat yang dipakai buat repaint sepatu ini juga gak sembarangan. Karena memang ada chat yang diproduksi khusus buat sepatu juga gitu. Tergantung bahan dan material sepatu itu sendiri. Selama kita ngebuka jasa reparasi ini, ada beberapa kasus sepatu yang si customer-nya pengen rekondisi sepatu yang sebelumnya udah pernah di-repaint sendiri sama customer-nya. Tapi pake chat buat ngelukis gitu lah. Dimana hal ini justru bikin sepatunya jadi kaku banget. Mungkin si customer juga mikir kalau sepatu kanvas bisa dicat pake chat buat ngelukis di kanvas biasa gitu. Ya gak sepenuhnya salah sih, tapi jatuhnya malah ngerusak sepatunya juga gitu. Kita coba bahas dari jenis-jenis chatnya dulu. Pada dunia reparasi sepatu, terutama untuk repaint sepatu, ada beberapa jenis chat yang biasanya disesuaikan sama sepatunya itu sendiri. Yang pertama ada dye. Dye ini bukan dye mati ya, tapi ini merupakan produk chat yang gak ngebentuk lapisan baru di atas permukaan sepatu. Nah, melainkan pewarnaannya itu lebih ke meresap ke dalam bahan sepatu. Produk chat berbasis dye ini umumnya dipake buat sepatu-sepatu kanvas kayak kanvas dan fence gini ya. Karena cuma ngeresap aja produk ini seperti gak ngasih lapisan proteksi khusus. Tapi kelebihannya, kamu gak perlu khawatir soal pengelupasan atau yang namanya apa? Cracking gitu di lapisan chatnya. Jadi beberapa produk chat dye ini bisa diencerin untuk finishing yang gak bersifat ngelapisin. Dye juga sering dilabelin sebagai chat untuk kain atau kanvas atau tekstil lain. Yang kedua ada chat akrilik. Biasanya untuk sepatu kulit gitu. Bahkan beberapa chat akrilik udah didesain khusus untuk pengecatan pada sepatu kulit. Kayak kalau misalnya kalian tau merek Angelus gitu atau yang lain-lain. Di pasaran sendiri udah ada banyak banget produk chat akrilik. So, berikut kita coba share merek dan range harga chat-chat akrilik yang ada di pasaran. Oh iya, harga yang tadi kita share juga bisa mungkin berubah sewaktu-waktu ya. Tergantung si produsennya sendiri. Kalian bisa cek langsung aja. Next, kita bahas tentang material sepatu yang unrepainable. Alias bahan-bahan sepatu yang bisa dibilang gak worth it dan gak bisa direpaint. Yang pertama ada kulit sintetis. Kita tau kalau salah satu kelemahan kulit sintetis ini adalah materialnya yang gampang banget ngelupas kayak gini. Dimana kalau kita nge-repain material ini justru bakalan cepet ngelupas lagi ngikutin kulit yang lain. Belum bahannya yang gak menyerap chat juga. Jadi gak kayak kulit-kulit asli atau leather gitu yang masih punya daya serap. Yang kedua ada bahan mesh. Nah bahan sepatu ini adalah salah satu material yang gak worth it banget buat direpaint. Karena bahan ini punya daya serap yang tinggi. Ya lubang-lubang gini. Jadi kalau misalnya kalian nge-repaint sepatu ini, hasil repaintnya gak akan maksimal. Dan tampilannya bakalan kayak mudar-mudar gitu. Dan warnanya gak akan rata. Terus kalau misalnya chatnya dibanyakin gimana biar warnanya rata? Ya gimana ya? Yang ada malah chatnya bakalan numpuk dan hasilnya bakalan pecah-pecah. Bahkan kalau dicuci jadi luntur lagi gitu. Gampang luntur banget. Lalu ada sued dan nubak. Sebenarnya kedua bahan ini masih dependable. Tapi emang tergantung kondisi ya. Gak semua jenis chat bisa dipakai buat kedua bahan ini. Salah-salah justru bikin sued dan nabaknya jadi kaku keras. So buat jenis bahan ini kalian perlu pakai chat water-based atau berbasis air. Salah satu keunggulannya adalah bahan chat ini gak cepat kering dan lebih fleksibel atau apa ya? Elastis lah gitu lah. Next kita bahas tentang jasa repaint yang ada di showshop. Buat teman-teman yang punya rencana pengen repaint sepatunya bisa disimak baik-baik. Supaya teman-teman bisa menyesuaikan jenis jasanya dengan kebutuhan sepatu teman-teman semua. Yang pertama ada repaint standar color. Dimana kelompok warnanya ini ada kayak warna hitam. Terus ada brown. Ada juga dark brown. Terus ada apa lagi? Blue navy. Blue navy. Terus ada juga repaint special color. Yaitu warna-warna selain warna yang disemputin tadi ya. Bahkan bisa warna-warna yang aneh-aneh. Kayak misalnya teman-teman pengen warna kuning, lilac, hijau pastel, pink, dan lain-lain. Semuanya bisa. Kamu juga bisa ambil jasa multi-color. Repaint multi-color. Dimana kamu bisa ambil beberapa warna sekaligus. Buat sepatu-sepatu kamu. Supaya tampilannya lebih eye-catching. Atau mungkin out of the box. Lalu ada juga repaint patina. Nah buat sepatu-sepatu kulit. Buat kamu yang gak tau patina ini adalah salah satu jenis repaint yang ngasih tekstur vintage. Klasik di sepatu kamu. Contohnya kayak gini. Nah segitu aja episode program Shepedia kali ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu kamu semua buat milih jasa yang tepat ketika mau meripaint sepatu kalian. Atau mungkin buat kamu yang mau meripaint sepatunya sendiri. Kamu bisa milih cat yang cocok untuk sepatu kamu ya. Jadi jangan asal pilih cat. Harus sesuai sama jenis sepatunya. Nah buat kamu yang pengen konsultasi untuk kerusakan sepatu kamu di Shure Shop. Bisa hubungi langsung nomor customer service kita di 0895-3399-39800. Atau bisa langsung klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Oh iya kasih tau kita juga dong. Pembahasan teknis reparasi apa lagi yang pengen kita share di program Shepedia ini berikutnya. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video dan info terbaru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Eric pamit undur diri sampai ketemu lagi di program Shepedia berikutnya. Adios.